Di video sebelumnya, saya sudah membahas tentang produk penetrasi dan produk unggulan. Bagi Anda yang belum menonton, ada baiknya nonton terlebih dahulu. Atau setelah ini, langsung nonton, biar lebih paham. Saya ulangin sekilas. Produk penetrasi, apa itu produk penetrasi? Yaitu produk yang paling banyak menghasilkan konversi karena resistensinya untuk membeli kecil. Biasanya dipilih terbanyak saat kunjungan pertama. Contohnya, ayam goreng, nasi goreng, atau dalam pakaian muslim seperti jilbabnya. Yang kedua adalah produk unggulan. Yaitu produk utama, marginnya lebih besar, diferensiasi lebih kuat, namun resistensi juga lebih besar daripada produk penetrasi. Biasanya kompetisinya rendah, harganya lebih mahal dibandingkan produk penetrasi, dan hambatannya tentu aja menjadi lebih besar. Contohnya seperti sob buntut, sate kambing, atau di fashion muslimah, itu adalah gamisnya. Yang harganya tentu aja lebih mahal dibandingkan jilbabnya. Kemudian saya juga membahas di video sebelumnya tentang strategi long tail, yaitu buntut panjang. Bagaimana caranya kita memetakan mana yang produk paling penetrasi untuk dijual di awal, dan mana yang dijual berikut, dan berikutnya, dan berikutnya. Pemilihan produk penetrasi yang tepat dapat memperkecil biaya akuisisi pelanggan. Sekarang kita bahas tentang namanya produk pasangan. Produk lain yang memiliki target pasar yang serupa. Pelanggan yang beli anu biasanya juga beli inu. Kata kuncinya adalah ada di target pasar yang serupa. Ingat, target pasar yang serupa. Produk pasangan sendiri ada dua kategori. Yang pertama yang disebut namanya produk utama. Produk yang secara hirarki harus dibeli pertama kali, atau penggunaannya tidak tergantung dengan produk lainnya. Misalnya sepeda, HP, kamera, bakso, ataupun es campur. Artinya Anda bisa beli produk-produk itu secara mandiri. Tidak harus ketergantungan satu sama lain. Tapi keduanya bisa saling melengkapi. Kemudian yang kedua adalah produk pasangan pelengkap. Atau saya sebut aja yang mudah produk pelengkap. Seperti aksesoris dari suatu produk utama yang biasanya dijual setelah produk utama terbeli. Misalnya helm sepeda, casing HP, kemudian lensa di kamera. Orang yang beli sepeda, biasanya juga beli bel, lampu sepeda, dan helm. Biasanya ya, tapi tidak wajib. Orang yang beli HP, biasanya juga setelah itu akan membeli casingnya, kemudian powerbanknya. Kalau makan pecel, enaknya pakai peyek. Nah inilah yang disebut namanya produk pelengkap. Tidak wajib dibeli, tapi kalau dibeli lebih aftul. Nah, yang tidak lucu kan begini nih. Kalau kita beli casing HP, tanpa punya HP-nya. Atau beli helm sepeda, tapi tidak punya sepedanya. Kecuali kalau helm motor nih, ini behaviornya berbeda. Tanpa punya motor, biasanya ada orang-orang yang membeli helm motor karena langganan ojek online. Nah ini beda kasus. Selanjutnya, produk pasangan sesama produk utama. Sesama produk utama, bisa jadi melengkapi. Tapi bukan suatu keharusan, dan bisa dibeli terpisah. Misalnya, di suatu warung yang jual bakso dan es campur bersamaan, yang sama-sama enaknya, bisa jadi, saya saat itu hanya membeli bakso saja, minumnya es jeruk, tidak harus es campur. Atau mungkin saya nggak pengen makan bakso saat itu, tapi saya nggak pengen seger-seger dan saya membeli es campur tanpa harus membeli baksonya. Sama produk utama, bisa jadi sejajar, bisa juga lebih tinggi ataupun lebih rendah makomnya. Ini relatifitas ya, teman-teman. Contoh produk sejajar, tadi seperti saya sebutkan, bakso dengan es campur. Ataupun sepatu dengan tas. Contoh produk yang beda tingkatan atau makomnya, sepeda motor dengan jaket. Bisa masuk produk utama yang masing-masing bisa dibeli tanpa ketergantungan. Namun, bagaimanapun, motor memiliki makom yang lebih tinggi dibandingkan jaket. Beli motor, dapat jaket, itu wajar. Beli jaket, dapat motor, itu agak lucu ya. Kecuali undian atau belinya sekontainer jaketnya, langsung dapat motor. Memahami produk penetrasi, unggulan, dan pasangan sangat bermanfaat untuk merumuskan taktik pemasaran. Contohnya seperti cross-selling atau penawaran produk lain, baik produk pelengkap maupun produk yang sejajar. Bisa gunakan produk penetrasi untuk akusisi pelanggannya lebih dahulu, kemudian tawarkan produk pasangan lainnya. Yang kedua contohnya adalah bundling atau pembelian paket. Membuat penawaran paket produk utama dengan produk pelengkap untuk menaikkan angka penjualan dalam tiap kunjungan. Ini sering terjadi di paket-paket nasi, seperti paket nasi ayam plus lalap plus es teh. Nah, sekian harganya. Ini yang disebut namanya bundling atau paket. Bagaimana cara menentukan produk pasangan Anda? Yang pertama bisa dimulai dengan pengamatan ke pelanggan. Biasanya kalau mereka habis beli produk ANU, beli apa lagi? Yang kedua bisa belajar juga dari kompetitor yang udah ekspert biasanya mereka nawarin paket-paket apa saja atau cross-sell-nya apa saja. Yang ketiga numpang survei. Algoritma canggihnya seperti marketplace Amazon tentang produk pasangan. Coba Anda masuk ke Amazon kemudian Anda cari produk serupa yang Anda akan jual. Brand lain tentunya. Kemudian pilih salah satu. perhatikan bagian bawah akan ada opsi. Frequently bought together. Jadi ini adalah barang-barang yang dibeli bersamaan setelah mereka memilih keranjang sesuatu barang. Misalnya Anda mencari tenda untuk camping. Kemudian muncul berbagai macam tenda kan. Nah disitu Anda pilih salah satunya. Sembarang aja deh. Anda klik. Setelah keluar detail produk scroll ke bawah nih. Nah akan keluar cara nih frequently bought together. Yaitu alas tenda, lampu tenda. Nah ini kan lumayan. Anda bisa menghemat waktu survei untuk produk pasangan Anda dengan cara numpang survei dari Amazon. Saya belum menemukan yang secanggih Amazon untuk algoritma produk pasangan. Tapi Anda bisa cek-cek juga seperti Aliexpress ya mungkin lebih pas ya. Saya tidak tahu kalau di toko-toko marketplace yang ada di Indonesia kok saya belum menemukan seperti itu. Adanya biasanya menawarkan produk-produk yang sejenis. Baik, kata pasangan juga dapat diartikan dengan aktivitas. Misalnya enaknya nonton sambil ngemil kripik. Abis ngosong-ngosong nyepeda enaknya makan yang kuah-kuah atau yang asin-asin. Mengetahui aktivitas pasangan juga bermanfaat untuk menentukan di mana titik distribusi yang efektif dan minimum persaingan. Distribusi kripik di supermarket akan bersaing dengan puluhan kripik lainnya. Jika distribusi di tempat ngopi bisa jadi tak ada persaing langsungnya atau kripik lainnya. Saya sering menyebut titik distribusi seperti ini sebagai titik distribusi potensial. Kenapa? Karena dimanya jelas ada persaingannya minim. Biasanya ini menghasilkan konversi yang lebih tinggi. Kemudian kata pasangan juga bisa diartikan sebagai institusi atau perusahaan. Institusi mana yang pas kita ajak kolaborasi atau co-brand. Kerjasama dengan institusi yang punya target pasar yang serupa selain bisa menambah database pelanggan baru juga bisa saling menguatkan brand keduanya. Dalam kasus lain bahkan bisa menarik sponsor. Ini sudah saya perhatikan berulang. Jika kita memiliki kemampuan menarik traffic dengan target pasar yang serupa itu syaratnya. Lain waktu kita padalam lagi tentang aplikasi institusi pasangan dalam materi ekosistem bisnis. Ini lebih seru nih. Materi ini memang agak berat. Jika Anda belum paham Anda bisa simak ulang jangan disambi kerja yang lainnya atau nonton yang lainnya. semoga menemukan ahal strategi untuk menaikkan pendapatan perusahaan Anda. Dan terpenting lagi adalah menstabilkan pendapatan Anda. Sampai ketemu di video berikutnya. selamat menikmati. 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 selamat menikmati.